Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Para insan catur Dimanapun berada Kali ini saya akan Mengupas Langkah brilian Stenit Pada tahun 1870 Ini Partai terindah Stenit Di badan Amerika Serikat Baik kita mulai Langkah pertama Stenit E4 Dijawab oleh Hitam E5 Langkah Stenit KC3 Dijawab C6 Di sini Pengorbanan Bidak pertama Dari F2 ke F4 Dan diterima oleh Lawannya Ini Ini bukan Gambit Raja Tapi Pengorbanannya Seperti Gambit Raja Dijawab oleh Stenit D4 Cek Dia tidak Menaikkan Kuda Tapi memang Sengaja Dibuat Liar Rajanya Habis itu Naik Pion Baru Sekarang Kuda Naik Ini Langkah Langkah Agak sedikit Membingungkan Sisi benarnya Cuman Ini Grandmaster Di era 1870 Ini Memang Langkah Dijawab Dijawab Oleh Lawannya Ini Gajah Ke G4 Dimakan oleh Stenit Dia Rokade Panjang Habis itu Raja Ke I3 Dijawab H5 Menterinya Yang Hitam Dilindungi Kembali Kudanya Ini Partai Gak Seru Dijawab Oleh Stenit Dimakan Pakai Raja Kenapa Nggak Pakai Gajah Ini Agak Langkah Langkah Sedikit Membingungkan Langkah Awalnya Tapi Indah Pada Akhirnya Dia Tidak Lari Kebawah Aku Juga Bingung Kenapa Dia Tidak Lari Kebawah Dijawab Lagi Oleh Hitam Diancam Baru Dia Mundur Lari Menteri Dia Tidak Menghiraukan Menteri Open Tetap Dia Mengancam Kuda Mundur Kudanya Baru Dihadan Oleh Benteng Disini Agak Membingungkan Langkah Langkah Stenit Namun Sangat Indah Pada Akhirnya Baru Rajanya Bermaksud Untuk Masuk Kedalam Petak G1 Dijawab Dijawab Oleh Hitam Dengan Kuda G6 Lari Stenit Ke G1 Menteri 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 Di Petak Di Petak Dimakan Nah Ini Yang Tidak Habis Pikir Kenapa Ditukar Kualitas Ini Habis Dimakan Dan Tidak Langsung Di Setir Paket Menteri Ternyata Oleh Stenit Malah Gajahnya Aja Yang Naik Menahan Laju Langkah Pion Nah Baru Sekarang Di Setir Paket Uldah Lari Menteri Baru Maju Disini Sebenarnya Pion Maju Tidak Apa Cuman Stenit Lagi Lagi Dikasih Pion Tidak Dimakan Malah Makan Pion Tidak Dihiraukan Dia Mau Makan Gajah Itu Oleh Langkahnya Baru Malah Makan Pion Kesana Dimakan Gajah Sama Hitam Tetap Tidak Dimakan Malah Dia Lari Karena Dihawatirkan Takut Sekar Mat Menteri Masuk Malah Sekarang Dimakan Dimakan Menteri Hitam Dihawatirkan Kuda Cek Malah Dia langsung Turun Diancam Kudanya Tidak Tidak Dimakan Oleh Stenic Maju Lagi Nah Disini Baru Diancam Kudanya Sama Stenic Setelah Diancam Lari Kudanya Ini Ini Belum Ada Ancaman Mat Tapi Setengah Mat Setengah Mati Dimakan Karena Kalau Tidak Dimakan Hitam Akan Mati Menterinya Dikasihkan Begitu Aja Habis Itu Kudanya Lari Cek Disini Cek Disini Kalahnya Lawannya Dimakan Sorry Ditutup Pakai Kuda Dimakan Pakai Bangtan Langsung Cek Mat Sekilas Memang Tidak Kelihatan Namun Kalau Kita Ulas Kembali Ke Belakang Kenapa Tadi Menteri Harus Makan Kuda Karena Kalau Tidak Dimakan Kuda Saat Di Petak D5 Cek Mat Ke A8 Makanya Putih Sorry Makanya Hitam Makan Kuda Tidak Ada Pilihan Berharap Bisa Panjang Lagi Permainannya Begitu Dimakan Tapi Ternyata Tetap Ancaman Mat Karena Satu-satunya Jalan Ke Petak C7 Ya Kemana Pun langkah Hitam Tetap Mati Memang Langsung Dimakan Oleh Stenit Checkmate Inilah Keindahan Partai Stenit Pada Pada Jamannya Tahun 1870 Selamat Menyaksikan Nanti Di Partai Berikutnya Akan Saya Sajikan Partai Partai Menarik Berikutnya Jika Teman Teman Ingin Request Partai Partai Terindah Grandmaster Di Jaman Jaman Dulu Silahkan Like Dan Komentar Juga Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai